Kelima adalah gastritis autoimun Nah gastritis autoimun terjadi ketika kekebalan tubuh kita atau imunitas dalam tubuh itu Secara keliru mengidentifikasi sel lambung kita sebagai benda asing Jadi malah menyerang tubuh bagian sendiri ya kalau autoimun itu Nah kondisi ini tentu mempengaruhi produksi asam lambung dan juga menyerap vitamin B12 Sehingga kebanyakan orang-orang yang mengalami gastritis autoimun ini dapat mengalami anemia Gejala utama yang dialami oleh para pengidap gastritis autoimun ini adalah rasa mual, muntah, perasaan kenyang di perut bagian atas dan juga mengalami sakit perut Gastritis autoimun ini juga dapat menyebabkan komplikasi yang cukup serius Misalnya defisiensi folat, sat besi dan juga vitamin B12 Nah untuk pengobatannya sendiri tentu ini karena autoimun jadi mungkin masih belum ada obatnya Tapi teman-teman juga jangan berputus asa, teman-teman bisa berkonsulasi dengan dokter Mungkin ada terapi atau mengonsumsi vitamin tertentu Keenam adalah gastritis erosif Gastritis erosif ini menyebabkan timbulnya borok dan pendarahan di lapisan perut Nah dalam kasus yang parah, gastritis erosif ini dapat menyebabkan rasa yang tidak nyaman Sangat tidak nyaman ketika mengkonsumsi makanan Nah gejalanya itu berupa muntah darah dan fesisnya itu berwarna hitam Karena disebabkan adanya pendarahan tadi ya Dan jenis gastritis ini adalah jenis yang paling sering disebabkan karena konsumsi obat-obatan seperti steroid Terus obat-obatan NICID tadi ya Seperti ibuprofen dan sejenisnya Selain itu, seseorang juga dapat mengidap gastritis erosif ini ketika mengalami kerusakan pada lapisan perut yang diakibatkan karena penyakit Crohn Infeksi dari bakteri E. coli dan juga mengalami alergi makanan Nah karena ini juga mungkin salah satu gastritis yang cukup serius Teman-teman harus konsulasikan ke dokter supaya ditangani dengan tepat Yang terakhir, yang ketujuh adalah gastritis alkohol Nah gastritis alkohol ini seperti namanya Disebabkan ketika seseorang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan Nah alkohol itu dapat membatasi kemampuan lambung untuk menghasilkan asam lambung Sehingga memicu terjadinya peradangan Jadi bagi teman-teman yang suka minum alkohol Coba dikurangi ya Jangan sampai teman-teman mengalami gastritis alkohol ini Atau mungkin sudah mengalami Gejala dari gastritis alkohol ini adalah berupa rasa sakit di daerah perut bagian atas Mengalami kehilangan nafsu makan Pengen muntah Dan mengalami kembung Nah bagi teman-teman yang ketujuh ini jangan juga diremehkan ya Kalau teman-teman yang suka minum alkohol, minum minuman keras Teman-teman dikurangi Kalau bisa juga bisa di stop ya Supaya kondisi lambung jadi lebih baik lagi Nah demikianlah pembahasan saya pada kali ini Yaitu 7 jenis gastritis yang paling sering dialami oleh kebanyakan orang Jangan lupa selalu bertanya kepada dokter Dan apabila mungkin ada pertanyaan teman-teman dapat menuliskan di kolom jawaban Di kolom komentar maksud saya Nah sampai ketemu lagi pada video selanjutnya Bye